Klasemen setelah MotoGP Jerman 2019, Marquez semakin nyaman di puncak Vinales Gesserossi. Dikutip dari bolasport.com, pembalap Repsol Honda Mark Marquez keluar sebagai juara MotoGP Jerman 2019. Setelah finish di urutan pertama pada balapan yang berlangsung di Shashen Ring minggu 7 Juli 2019. Bagi Marquez, ini merupakan gelar ke-10 di Shashen Ring. Sebelumnya pembalap berusia 26 tahun tersebut meraih pole position pada 2010 kelas 125cc, pada 2011 dan 2012 di Moto2, dan pada 2013 sampai 2019 saat membalap di kelas premier. Pembalap asal Spanyol tersebut selalu naik podium juara MotoGP Jerman sejak promosi ke MotoGP pada 2013 atau selama 5 kali beruntun. Marquez sebelumnya menorehkan catatan manis di Shashen Ring dengan menjadi champion Moto2 Jerman pada 2011 dan 2012. Sementara satu kemenangan lagi dia dapat di kelas 125cc pada 2010. Posisi kedua berhasil diisi oleh pembalap Monster Energi Yamaha Maverick Vinales. Carl Crutchlow, LCR Honda mengisi podium ketiga setelah kala duel melawan Vinales di sepanjang balapan MotoGP Jerman 2019. Melalui kemenangan ini, Marquez mendapat tambahan 25 poin. Dia semakin nyaman di puncak kelas men sementara pembalap dengan torehan 185 poin. Posisi kedua masih ditempati Andrea Dovizioso Ducati yang pada balapan MotoGP Jerman 2019 finis di urutan kelima. Dovizioso sudah mengumpulkan 127 poin atau tertinggal 58 angka dari Marquez. Posisi ketiga dan keempat masih ditempati Danilo Petrucci Ducati dan Alec Ring Suzuki X-Star. Petrucci finis keempat pada balapan kali ini, sementara Rings gagal finis setelah terjatuh pada lap ke-18 tikungan 11. Rings pada balapan sebelumnya juga terjatuh saat melewati tikungan 9 lap ke-2. Sementara itu, Maverick Vinales Monster Energia Maha menggeserkan satu timnya Valentino Rossi di posisi ke-5. Vinales yang menyelesaikan balapan di urutan ke-2 naik 2 strip dari posisi ke-7 ke posisi ke-5. Kini dia telah mengumpulkan 85 poin. Adapun Rossi finis ke-8 sehingga dia tertinggal 5 angka dari Vinales. Sementara Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT turun dua peringkat dari posisi ke-6 ke posisi ke-8 setelah gagal finis. Dia terjatuh di tikungan 3 saat balapan MotoGP Jerman 2019 berlangsung dua putaran. Para pembalap MotoGP akan kembali melanjutkan persaingan pada seri balap MotoGP CSKA di Surkuit Bruno pada 2-4 Agustus mendatang. Berikut kelas semen sementara pembalap MotoGP 2019 setelah MotoGP Jerman. Berikut kelas semen sementara pembalap MotoGP Jerman. Berikut kelas semen sementara pembalap MotoGP Jerman. Berikut kelas semen sementara pembalap MotoGP Jerman. Berikut kelas semen semen sementara pembalap Celan Patro operasi ter Se gesehen semen alaborakuaction dan suket semen. Berikut kelas semen sementara pembalap Re forever. Berikut kelas semen semen na longer selama pengelangari da G puesugk chimbat en Slah Pak são emper dolarрlaub ramai persone. selamat menikmati